Bima memiliki kesempatan juga untuk melakukan beberapa perubahan, untuk melihat pemain mana yang pas untuk sesuai dengan pola yang diinginkan. Bahwa pertama, saya tidak melihat ada pola yang pas, pemain yang tepat, atau mungkin pemain tidak berkembang sesuai dengan keinginan Bima Sakti. Jadi itu mungkin yang perlu dicoba, perlu perubahan pemain, perlu beberapa pergantian yang harapannya bisa membuat ritme dan bisa lebih bagus. Hujan sudah mulai jatuh di Stadion Utama Glora Buntar, dan kita masuk ke sekarang bakal kedua dari Internasional Friendly Match Indonesia versus Jepang Rusia 19. Tergeser ke kanan sekarang Indonesia dan Jepang di kiri. Burukan tertinggal 0-1 Indonesia lewat gol yang diciptakan oleh Miyashiro Taisei tadi. Indonesia, kita coba kembali melakukan tekanan tadi, tapi sementara ini gagal. Jepang kali ini, mau bisa kita saksikan. Ando Misuki, ada Ayumu di sana. Pola keluar lapangan pertandingan. Ya, kita lihat tampaknya ada sejumlah pergantian yang dilakukan di Naigashi Sunki, dan inilah bekeran kita Rifat Marosa Besi. Rifat bekerja cukup keras tadi, terutama di awal lapor pertandingan sebelum Jepang kemudian menggeser titik serangannya ke arah kiri dari pertandingan Indonesia, dan disitulah mulai tekanan bertubuh-tubuh di alami oleh Indonesia, dan tak ada juga dalam berada kesempatan. Tidak mudah begini bisa melakukan tekanan, memang karena kecuali memang kombinasi serangan atau pasing-pasing yang sering tidak akurat, juga mudah diantisipasi oleh pemain Jepang. Tekanan kali ini kita saksikan dari Jepang, Wilkinta. Pocok tadi bahaya, gol ke-2 ada di Jepang, lewat serangan cepat yang kemudian diakhiri dengan tendangan Yamada Kota. Pemain dari Yokohama Marinos, membuat kedudukan berubah sekarang, Indonesia 0, Jepang 2. Ya, ini ada kepuasan tersendiri tentu saja yang dimiliki oleh pemain nomor 29, Wilkinta, karena beberapa kali dia gagal melewati, tapi sekarang sprint satu lawan satu, melakukan krosi, mengerikan umpan krosi yang sempurna, sudah bisa diselesaikan sangat baik oleh pemain 2020 Yamada Kota. Pemain dari Yokohama Marinos, yang berusia 18 tahun, tinggi 180, sudah tampil dua kali di Jilekap, dan adalah salah satu pemain yang juga cukup berbakat. Tekanan yang mungkin situasi yang membuat Indonesia menjadi lebih sulit lagi dengan tertinggal 0-2. Lagi kesalahan-kesalahan pemain kita, dan seberangkan dari Jepang kali itu terjatuh, kita lihat, oh, bukan pelanggaran. Sulti 2 ini, oh, gol ke-3. Ya, kita lihat, apakah Fasid melakukan sesuatu karena ada situasi di mana pemain kita tadi terjatuh? Saya pikir tetap bola itu gol, dan memang Fasid tidak menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran. Satu susu yang kedua, Fasid menganggap bahwa permainan masih bisa berlangsung berjalan, di situ posisi dari Rianto terjatuh, dan ini mengumurni duel, dan ini juga tidak lepas dari clearance yang tidak sempurna, yang dilakukan oleh Rifat. Yang kemudian kembali dipotong oleh pemain Jepang. Kita sakitkan upaya yang dilakukan tadi oleh Reski Fandi, kepanjang baru jadi masukkan oleh Boots Ima Saki dalam pertolongan kali ini. Kepar ke dalam di siara Gurokasu. Ada peluang di sana. Kita sakitkan. Oh, terjatuh dan ya, penalti. Penalti walaupun protes dilakukan tadi, kita sakitkan pemirsa oleh Juliano. Ya, sebuah keputusan yang agak beresiko memang, apa yang dilakukan tadi oleh Juliano Pratamanono. Namanya masuk sebagai pengganti. Teman-teman menjadi pengganti. Kembali peluang ini mengikir oleh Jepang dalam situasi seperti ini di menit ke 79. Penangan penalti untuk Jepang, inilah Muhammad Akhir Shafid. Ini dia akan masa versi Bandung. Apakah dia akan mampu untuk membuat penangan penalti ini? Kita nantikan. Oh sangat tenang Sangat cantik Pendangan penalti yang diiksekusi dengan sempurna tadi Di siara operasi Sudah lakukan tadi Kesempatan untuk Indonesia Lagi-lagi empat yang terlalu jauh Oh Tengok Indonesia Goal Akhirnya Indonesia lewat Aji Kusuma Berhasil mencetak setting goal Dari dua kejalanan Kembali belakang dari Jepang Ini sangat-sangat Jepang Aji Kusuma Faham ketelendoran yang dilakukan oleh penjaga gawang Terutama ketika dia komunikasinya tidak terlalu bagus Penjaga gawang Tani Kosai Tadi agak ragu-ragu untuk mengambil bola Dan Aji Kusuma Ini kita lihat Masih yang tangguh Dan justru mundur tadi Tani Kosai Sehingga bisa dimanfaatkan dengan sangat baik Aji Kusuma tidak menyerah Aji Kusuma mau guru bola Dan disinilah Aji Kusuma mau guru bola